Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam pemisah pemungutan suara untuk menentukan pemimpin di tingkat provinsi serta Kabupaten Kota telah terlaksana Rabu 27 Juni 2018. Sebagian besar masyarakat seperti di daerah Kabupaten Bandung Barat menggunakan hak pilih mereka. Namun, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bandung Barat pun menyatakan tidak mengenal para calon di kertas suara. Pilkada serentak untuk menentukan pemimpin di tingkat provinsi serta Kabupaten Kota telah terlaksana Rabu 27 Juni 2018. Namun, di Kabupaten Bandung Barat, sebagian warga tidak mengenal para calon kepala daerah mereka. Meski begitu, sebagian besar masyarakat tetap memberikan suara di TPS sesuai tempat tinggal mereka. Masyarakat berkeinginan pemimpin untuk lima tahun ke depan peduli kepada rakyat, terutama rakyat kecil dan kesusahan. Setelah memberikan suara memilih calon pemimpin, masyarakat pun menyampaikan beragam harapan kepada calon pemimpin yang terpilih. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Bisa diatur masalahnya Grab sekarang, Grab yang mobil pribadi. Itu baik, itu ke masyarakat. Sampai dulu-dulu obat korupsi. Pentinglah jujur, ke masyarakat, semua sendiri. Yang melihat dari contoh kemarin, mudah-mudahan pemimpin yang sekarang tidak korupsi kayak kemarin. Bisa menakutkan orang kecil, orang minggu, orang yang mampu. Banyaknya masyarakat yang tidak mengenal baik para calon pemimpin daerahnya menjadi bukti masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan selama berbulan-bulan. Akibatnya banyak masyarakat yang sebatas memilih tanpa memahami sosok pemimpin yang mampu memperjuangkan hak-hak mereka.